Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah kita lihat STS yang lagi jalannya, itu STS 18. Di sini kita ada menu swing, ya rekomendasi swing. Ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini, biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100 ribu, bingung langsung kontak aja. Dan nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau nggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas, dulu kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non-syariahnya. Yang pertama adalah PGO. PGO syariah nggak ya? Saya belum tahu. Kemungkinan tapi syariah teman-teman. Terus di selanjutnya ada MTEK ya. MTEK ini juga syariah. Terus ada SLIS juga syariah ya. Terus ada FWCT ini juga syariah ya sepertinya ya. Teman-teman di sini belum ada. Terus ada PNLF. Panin Financial ini nggak syariah. Ada BTPS lagi ya teman-teman. Ya syariah. Terus ada INCO. Ini juga syariah. Nah, kita lihat yang pertama yaitu saham dari Panin Financial. Nah, di sini Panin Financial juga udah mulai menarik lagi. Buat di koleksi. Ini udah sepertinya ketahan di EMA 200-nya teman-teman ya. Garis warna putih. Ini tadi sempat naik tapi masih di bawah turun. Nah, semoga aja segera naik lagi. Kita lihat ya untuk si PNLF. Nice, Panin Financial. Untuk Fundamental kita lihat. Wow, mantap nih guys ya. Profitnya stabil ya. Naik tipis. Terus untuk PBV masih 0,4. Untuk apa namanya. Growenya juga lumayan. Teman-teman equity juga naik ya. Mantap nih. Fundamentalnya bagus dan harganya lumayan murah. Cuman ya nggak tahu nih. Kenapa kurang diminati oleh trading. Apa investor? Karena mungkin nggak bagi dividend. Oh, bagi teman-teman. Bagi kemarin ya. Bagi tapi udah lama nggak bagi. Kemarin bagi dikit ya. Oke lah. Semoga aja besok bagi. Lebih banyak lagi. Dan hari ini volume juga lumayan teman-teman. Nah, semoga aja naik ya. Oke, kita lihat PNLF. Oke, ada IF dan MG ternyata guys. Wow, mantap nih. Dan posisinya MG itu floating loss. Nah, besok nge-haka lagi lah. Semoga nih dihajar BKG si MG. Jadi sempat nyentuh ke 4.12 tinggi juga ya. Lumayan. Nah, bagi teman-teman ikut PNLF. Bisa ambil di 3.96, 3.98. TP mungkin di 4.04 maybe ya. Sampai ke 4.12 lagi. Nah, itu target dari PNLF. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Bank Syariah ya. BTPS yaitu Bank apa? Bank BTPN Syariah. Nah, ini udah mulai teman-teman ya. BTPS ya. Belum cel kan? Aman teman-teman. Ya, BTPS ini sama aman ya. Fundamentalnya bagus. Dan moga aja ini udah mulai naik teman-teman. Karena udah 2 kali hijau ya. Kita lihat weekly. Weekly-nya udah mulai ada shadow atas, shadow bawah. Nah, ini udah mulai teman-teman. Nah, kalau misalnya apa namanya? BTPS nih. Weekly-nya udah mulai ada hijau tebal seperti ini. Ya, jangan diburu-buru jual ya. Nah, ciri-cirinya itu kalau BTPS ini kan udah merah-merah nih. Dari sini ya weekly-nya. Kalau udah weekly tebal gini. Ya, walaupun berikutnya itu merah. Masuk bisa hold terus. Ya, masih naik. Nah, kita lihat volumenya ini. Volumenya udah mulai. Lumayan ada perlawanan teman-teman si PNLF. Eko PNLF BTPS ya. Ternyata, nice. Ini udah hijau 2 kali. Besok hijau lagi bentuk 3 wet shoulders ya. Targetnya mungkin ke... 25 ya, targetnya ya. Target terdekatnya mungkin 2,5 teman-teman. Seperti ini ya. Jadi disini sempat nyentuh sebenarnya 2,5 ya. Cuman kempes lagi. Saya sih masih hold aja sih ya. Malah saya itu sebenarnya... Saya itu AVG-nya di atas sini teman-teman. Dia disini mungkin. Di 25,70. Tapi saya ini swing sebenarnya BTPS ini. Dan saya nambah muatan lagi di bawah sini. Nah, semoga aja bagus lah ya untuk BTPS. Kita lihat ya. Oke, BTPS di sini ada BB, YP. Nah, ini kayaknya asingnya mulai masuk. Lumayan ya. Asingnya mulai masuk teman-teman. Si BBBK ini asing ternyata. Nah, kan. Oke. Di sini udah di 2,400. Targetnya ke 2,5 teman-teman yang untuk BTPS. Fundamentalnya bagus. Dan kemungkinan ini akan bagi dividen yang lumayan gede. Karena dia itu yieldnya sekitar 3-4%. Jadi, sekelas BTPS ngasih dividen segitu tuh lumayan teman-teman. Lebih gede daripada bank-bank yang lain. Walaupun masih kalah dengan BDMN, BJTM, BJPR. Cuman, BTPS ini lebih gede daripada BRIS, BCA, BRI, Mandiri. Itu lebih gede dari BTPS ya. Dividennya daripada mereka. Jadi, mending lah lumayan. Oke. Ini udah mulai ada perlawanan dari asing guys. Untuk BTPS mungkin bisa averaging down nih. Bagi teman-teman yang apa namanya masih sangkut nih. Berpikir buat averaging down. Nah, target-target adalah ke 200, eh 2,500. Nice. Kita langsung bahas yang selanjutnya. Yaitu INCO. Ini yang terakhir, teman-teman. INCO, INCO, INCO. INCO guys. Vale. Wuss. Nice. Nah, ini tanda-tandanya. Sepertinya INCO ini mau ada volume gede kayak gini. Mau balik lagi ke atas emas 200, teman-teman. Lihat ya. Set. Yes. Fundamental tentu aja bagus banget ya. Profitnya juga naik tebel untuk INCO ini. Sorry. Set. Nah, disini ada BK teman-teman ya. BK dan ZP udah mulai masuk lagi INCO. Nah, ini sepertinya tanda-tanda averaging down tentunya ya. Bagi teman-teman yang masih sangkut. Kalau yang belum punya, ini bisa jadi kesempatan buat beli si INCO. Oke. Perusahaan bagus guys. Dan ini udah koreksi lumayan guys. Dari harga 7.600 sekarang jadi 6.500. Artinya udah turun 1.200 ya. Jadi udah bisa mulai cicil kalau menurut saya. Karena kemungkinan sentimennya bagus nih. Untuk si IHSG teman-teman. Kita lihat disini untuk INCO. Dia juga ada dividen ya. Ada dividen gak sih kemarin? Masa INCO gak ada dividen sih? INCO ID Financial. Tadak guys. Kita liatin dulu. INCO ini ada gak dividennya ya. Kemarin guys. Valet disini dividennya. Oh enggak. Enggak bagi dividen ya tahun 2021 ya. Kok bisa gitu? Enggak ada dividennya guys. Saya lupa sih sama INCO ini. Aduh enggak bagi dividen ternyata dia tahun 2020 ya. Tahun 2022 enggak bagi dividen dari 2021. Tapi ya oke lah untuk INCO. Moga aja bagi dividen nanti. Ya untuk si INCO. Nah. Ini mas berbisa istilahnya itu. Cicilah untuk INCO. Kita lihat Antam. Mending Antam aja yang ada dividennya. Sama aja ke segerakannya sama Antam guys. Ya mungkin Antam lah atau INCO lah. Terserah lah ya. Tapi yang pasti disini untuk Antam dan INCO. Ini lagi asingnya. Ya asingnya masih. Kalau si Antam asingnya jualan teman-teman ya. Cuman si INCO ini yang masuk. Jadi bagi teman-teman ikut INCO bisa dicicil dulu aja guys. Si INCO ya cicil dulu aja. Saya enggak tahu nih kalau enggak bagi dividen soalnya. Saya kira bagi dividen. Oke ambil aja di harga ini. Teman-teman ya. Cicil dulu maksudnya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu. Lebih enak sih ngambil disini. Di 61756150 lah. 6000 sampai 6150. Nah itu enak kalau ngambil INCO teman-teman. Nah disini ya. 6000 sampai 6150 itu disini ya. Ada gap up. Mas pula disini. Nah INCO ini ada gap up disini ya. Nah ini gap up disini teman-teman. Itu sekitar harga 6000 sampai 6075. Dia ada gap up disini dan belum ketutup. Nah kalau mau aman ngambilnya disini ya. Ini gap up ini. Kalau mau aman. Nah disini guys. Ya. Ambil INCO enaknya disini. Cuma kalau misalnya mau cicil sekarang. Ya monggo gitu ya. Udah mulai ada akumulasi. Tapi juga gak jamin juga INCO bakal kesini. Tapi kalau INCO nya bener kesini. Ambil lah. Seperti itu guys ya. Oke. Mungkin sudah saya mas. Jadi kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.